Timnas Portugal dan Timnas Kroasi akan menjadi laga uji coba di Lisbon pada Sabtu 8 Juni malam waktu Indonesia bagian Barat sebagai persiapan jelang Euro 2024. Kedua tim mencatatkan kemenangan pada uji coba sebelumnya dan jelas ingin mempertahankan momentum positif. Portugal tampil gemilang sepanjang babak kualifikasi lalu dengan torehan angka sempurna dari 10 pertandingan. Pasukan Roberto Martinez membukukan 36 gol dan hanya 2 kali kebobolan sepanjang babak kualifikasi. Sayangnya, rekor positif Portugal terhenti pada laga persahabatan kontra tim Lasolvenia bulan Maret lalu. Kalah 0-2 itu jadi kekalahan perdana Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan sejak perempat final Piala Dunia 2022 lalu. Untungnya, Portugal berhasil merekmenangan 4-2 saat menghadapi tim Lasolvenia beberapa waktu lalu. Kemungkinan ini jadi model positif bagi tim asuhan Roberto Martinez jelang kick-off penyesian grup Euro 2024 di mana Portugal akan menghadapi Ceko, Turki, dan Georgia. Sementara Portugal menelan hasil buruk di Piala Dunia 2022, tim Lasolvenia justru keluar sebagai juara 3 di kejuaraan dunia tersebut. Croacia juga melaju ke final UEFA National League musim panas tahun lalu namun kalah dari tim Lasolvenia. Croacia melaju ke putaran akhir Euro 2024 sebagai runner-up grup D pada babak kualifikasi. Dari delapan laga, Croacia menelan dua kekalahan dari Turki dan Wales pada Oktober lalu. Meski demikian, sejak November lalu pasukan Dalix sama sekali belum tersentuh kekalahan, termasuk kemenangan 3-0 atas Macedonia Utara beberapa hari lalu. Setelah menantang Portugal, Croacia siap menghadapi Sepanyol, Albania, dan Italia di penyesian grup Euro 2024. Tim Lasolvenia dan tim Lasolvenia akan menjadi laga uji coba di Lisbon pada Sabtu 8 Juni malam waktu Indonesia bagian Barat sebagai persiapan jelang Euro 2024. Kedua tim mencatatkan kemenangan pada uji coba sebelumnya dan jelas ingin mempertahankan momentum positif. Portugal tampil gemilang sepanjang babak kualifikasi lalu. Dengan torehan angka sempurna dari 10 pertandingan, pasukan Roberto Martinez membukukan 36 gol dan hanya dua kali kebobolan sepanjang babak kualifikasi. Sayangnya, rekor positif Portugal terhenti pada laga persahabatan kontra tim Lasolvenia bulan Maret lalu. Kalah 0-2 itu jadi kekalahan perdana Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan sejak perempat final Piala Dunia 2022 lalu. Untungnya, Portugal berhasil merekmenangan 4-2 saat menghadapi tim Lasolvenia beberapa waktu lalu. Kemungkinan ini jadi model positif bagi tim asuhan Roberto Martinez jelang kick-off penyesian grup Euro 2024 di mana Portugal akan menghadapi Ceko, Turki, dan Georgia. Sementara Portugal menelan hasil buruk di Piala Dunia 2022, tim Lasolvenia justru keluar sebagai juara 3 di kejuaraan dunia tersebut. Croacia juga melaju ke final UEFA National League musim panas tahun lalu namun kalah dari tim Lasolvenia. Croacia melaju ke putaran akhir Euro 2024 sebagai runner-up grup D pada babak kualifikasi. Dari 8 laga, Croacia menelan 2 kekalahan dari Turki dan Wales pada Oktober lalu. Meski demikian, sejak November lalu pasukan Dalix sama sekali belum tersentuh kekalahan, termasuk kemenangan 3-0 atas Macedonia Utara beberapa hari lalu. Setelah menantang Portugal, Croacia siap menghadapi Sepanyol, Albania, dan Italia di penyesian grup Euro 2024. Tim Lasolvenia dan tim Lasolvenia akan menjadi laga uji coba di Lisbon pada Sabtu 8 Juni malam waktu Indonesia bagian Barat sebagai persiapan jelang Euro 2024. Kedua tim mencatatkan kemenangan pada uji coba sebelumnya dan jelas ingin mempertahankan momentum positif. Portugal tampil gemilang sepanjang babak kualifikasi lalu. Dengan torehan angka sempurna dari 10 pertandingan, pasukan Roberto Martinez membukukan 36 gol dan hanya 2 kali kebobolan sepanjang babak kualifikasi. Sayangnya, rekor positif Portugal terhenti pada laga persahabatan kontra tim Lasolvenia bulan Maret lalu. Kalah 0-2 itu jadi kekalahan perdana Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan sejak perempat final Piala Dunia 2022 lalu. Untungnya, Portugal berhasil merekmenangan 4-2 saat menghadapi tim Lasolvenia beberapa waktu lalu. Kemungkinan ini jadi model positif bagi tim asuhan Roberto Martinez di langkikop penyesian grup Euro 2024 di mana Portugal akan menghadapi Ceko, Turki, dan Georgia. Sementara Portugal menelan hasil buruk di Piala Dunia 2022, tim Lasolvenia justru keluar sebagai juara 3 di kejuaraan dunia tersebut. Croacia juga melaju ke final UEFA National League musim panas tahun lalu namun kalah dari tim Lasolvenia. Croacia melaju ke putaran akhir Euro 2024 sebagai runner-up grup D pada babak kualifikasi. Dari 8 laga, Croacia menelan 2 kekalahan dari Turki dan Wales pada Oktober lalu. Meski demikian, sejak November lalu pasukan Dalix sama sekali belum tersentuh kekalahan, termasuk kemenangan 3-0 atas Macedonia Utara beberapa hari lalu. Setelah menantang Portugal, Croacia siap menghadapi Sepanyol, Albania, dan Italia di penyesian grup Euro 2024. Terima kasih telah menonton!